Kembali lagi dengan saya, Albaid Pada kesempatan video kali ini Saya ingin membagikan pengalaman saya Tentang menggunakan Smartphone yang rilis 7 tahun lalu Produksi dari Apple Yaitu iPhone 5S Bagaimana pengalaman saya Dengan smartphone bekas Yang saya beli dari salah satu toko online Yang ada di internet Oke, sebelumnya Smartphone ini Smartphone ini Saya beli bekas Dan sepertinya kondisinya adalah Sudah bengkaran Jadi ini bukan Original Bukan masih asli pabrikan Unboxed dari pabrikan BNIB Yang artinya Saya tidak tahu apakah ini akan Mempengaruhi user experience saya Selama saya memakainya Atau enggak Karena Kalau sudah bongkaran kan mungkin saja Ada performa yang menurun Atau segala macemnya Tetapi Ini adalah pengalaman saya Kurang lebihnya Berikut adalah Review lengkapnya Saya mengatakan ini sebagai review lengkap Tetapi sebenarnya saya akan langsung mengambil kesimpulan Bahwasannya iPhone 5s ini Enggak cocok Buat saya Kenapa enggak cocok Berikut adalah Poin-poin dari saya Yang pertama adalah Lambatnya Ketika saya ingin menggunakan Aplikasi-aplikasi standar Seperti aplikasi marketplace Social media Dan Ya Aplikasi-aplikasi Aksabilitas lainnya lah Ketika saya membuka TikTok Akan ada jeda waktu yang Lumayan menggagu menurut saya Yang Hari gini gitu Enggak cocok lagi gitu Mungkin Ini adalah salah satu Kelemahan Dalam Ketika kita membeli sebuah smartphone lawas Tentu saja Akan Mendapatkan performa yang Enggak bagus Ngomong-ngomong Masalah performa iPhone 5s ini Menggunakan prosesor 64 bit Aksitekturnya Dan Yang saya gunakan adalah Versi 64 Gigabyte Memory internal Dan 1 gigabyte RAM Yang memilih Skor Antuntu Kurang lebih sekitar 80 ribuan 86 ribuan ya Oke yang kedua adalah Ketahanan baterai Salah satu kelemahan Ketika kita membeli Sebuah smartphone lama Adalah Baterai yang Udah gak tahan tentunya Karena Cycle Charge Atau Jadi Baterai itu ada Batasan maksimal Berapa kali Mengisi ulangan Dalam hal ini Tentu saja iPhone yang saya dapatkan Ketika saya membeli Udah drop baterainya Dan menunjukkan Baterai height 89% Dan tiba-tiba Kemarin kembung Jadi Saya melakukan Pembongkaran Dan saya menggantinya Dengan membeli Di salah satu Toko online Gak saya gak tahu Ini apakah Ori atau enggak Sekitar harga 70 ribuan ya Yang jelas Dan Baterai heightnya Menunjukkan kembali 100% Dan Dari pengalaman saya Meskipun Sudah saya ganti Bahkan Gak bisa Mencapai Lebih dari Setengah hari Kalau dalam Pemakaian Yang Ya standarnya lah Kita buka Social media Youtube Segala macam Oke Itu adalah Poin yang kedua Dan yang ketiga adalah Layarnya Ukuran layarnya Yang kecil iPhone 5s ini Memiliki ukuran 4 inch Dengan Resolusi HD Retina display Saya akuin Untuk Untuk ukuran Untuk ukuran Saya akuin Layarnya Memang Journey Gak ada masalah Untuk kejernihannya Tingkat Segala macamnya Saya gak ada masalah Hanya saja Untuk masalah ukuran Karena mungkin Saya udah kebiasaan Dengan layar 5,5 inch Atau 5 inch Ke atas ya Jadi Menggunakan ukuran 4 inch Adalah Salah satu Hal yang Jadi agak susah Menurut saya Apalagi ketika Ingin membalas Chat Ataupun Apa gitu Mengetik Sering sekali Saya melakukan Kesalahan Itulah sebabnya Kenapa ukuran layar kecil Ini udah gak cocok Buat saya Tapi mungkin Ini cocok Buat orang-orang Tertentu Karena Mungkin karena Suka compact Atau segala macam Mungkin Jika pun Cocok buat orang Menurut saya Ini tetep aja Gak cocok Jika untuk Kita gunakan Sebagian Tau Sosial media Untuk chatting Segala macam Yang membutuhkan Untuk mengetik QWERTY Karena layarnya yang kecil Karena ada Pilihan-pilihan lain Yang layarnya 5 inch Dan lebih mudah Dan gampang Untuk Mengetik Oke Itu adalah Yang ketiga Yang terakhir Adalah keempat Menurut saya Ini adalah Mungkin Hal yang Sedikit konyol Mungkin bagi Orang-orang tertentu Tapi bagi saya Saya jujur aja Gak nyaman Dengan Tombol home Yang ada di iPhone 5s ini Kenapa gak nyaman Karena saya perlu Menekannya dulu Stack Perlu ada bunyi Kayak gitu Dan Saya baru bisa Masuk ke dalaman Dan saya baru bisa Masuk ke dalam Homepage Jadi Itu membutuhkan Energi yang Lebih Dibandingkan dengan Smartphone-smartphone sekarang Rata-rata smartphone sekarang Setau saya Seenggaknya Hampir gak ada Yang menggunakan Tombol fisik Kecuali untuk Tombol on off Dan volume Untuk tombol home Biasanya menggunakan Tombol kapasitif Oke Yang jadi pertanyaan adalah Kalau saya gak cocok Kenapa saya membelinya Jadi ini adalah Alasan saya Kenapa membeli iPhone 5s ini Di 2020 Yang pertama adalah Saya suka speaker Dari iPhone Kenapa iPhone 5s nya Saya pilih Karena harganya Tentu saja Harga iPhone 5s ini Ada dengan pengharga Satu jutaan Untuk bekasnya Dan menurut saya Untuk kualitas speakernya Jangan ditanya lagi Jika dibandingkan dengan Android Yang pernah saya pegang iPhone adalah Produk Yang speakernya Cukup Cukup Bagus Dan mumpul Saya sangat mengakuinya Dan saya sangat suka Jujur saja Biasanya saya gunakan Untuk mendengarkan podcast Ataupun Menggunakan Musik-musik Meskipun Dibandingkan dengan LG G7 saya Yang memiliki fitur Kelebihan Dalam segi Speaker ya Tetapi menurut saya iPhone 5s Lebih unggul Tapi ini Mungkin saja Objektif Jadi Subjektif Jadi gak Bisa Jadi ini hanya Berdasarkan pandangan saya Dan saya suka Speaker dari iPhone 5s Gak tahu bagaimana Dengan kalian Point yang kedua adalah Jack 3,5mm Oke Ini konyol Kayaknya masih banyak ya Yang menggunakan Jack 3,5mm Tapi Gak tahu kenapa Ketika saya menggunakan Media iPhone 5s Dan menginstall Aplikasi Perekaman suara Di iPhone 5s ini Support hingga 32bit Apanya 32bit Perekaman Sedangkan Di LG G7 saya Support hingga 24bit Jadi Gak tahu sih Kelebihannya apa Hanya saja Saya Menurut saya itu keren Dan Apa Hubungannya dengan 3,5mm Adalah Karena saya Menggunakan Mikrofon Navarir Untuk Perekaman Audio Apakah sekarang Saya menggunakan iPhone Enggak Saya lagi Menggunakan LG G7 saya Oke Dan yang terakhir Kenapa saya membelinya Adalah Saya suka Ecosystem Dari IOS Dan Seenggaknya Saya ingin Mengatahuinya Jujur saja Saya belum Banyak Menggunakan IOS Dan saya Belum Belum Mengetahui Secara Sepenuhnya Iphone Ini Bagaimana Ecosystemnya Karena Kalau Menggunakan Hanya Di Iphone Saja Saya rasa Kurang Kurang Maksimal Ya Ecosystem Iphone IOS Apple Atau segala macam Itu namanya Akan lebih Maksimal Jika Kita Menggunakan Seluruh Devices Kita Menggunakan Apple Gimana Eclode Gak Terhubung Dengan Maka Rasa Windows Meskipun Kita Bisa Melakukan Sinkronisasi Juga Langsung Ke Windows Hanya Saja Itu Sedikit Ribet Menurut Saya Itu Opini Saja Dan Sepertinya Karena Saya Belum Punya Notebook iPad Dan Lain sebagainya Meskipun Di Android Sudah Ada Juga Untuk Sinkronisasi File Dalam hal Ini Foto Dari Google Aplikasi Foto Dari Google Tapi Tidak Tau Kenapa IOS Itu Menurut Saya Lebih Keren Sih Salah Satu Keren Iphone IOS IOS Adalah Multi-Task Meskipun Performanya Lambat Tapi Saya Akuin Dalam Segi Hal Multi-Tasking Meskipun Dia Menggunakan RAM Oke Saya Enggak Mereka Membicarakan RAM Karena Pengoptimalan RAM Di Device Apple Itu Cukup Bagus Karena Pengoptimalan RAM Di Device IOS Itu Cukup Bagus Jadi Oke Langsung Saja Kesimpulan Smartphone Ini Jika Digunakan Sebagai Device Utama Untuk Sehari-hari Menurut Saya Ini Gak Cocok Apalagi Digunakan Di Tahun 2020 Yang Memerlukan Processor RAM Yang Cukup Kencang Dalam hal ini Terutama Processor Nanti Processor Menurut Saya Processor Dari Iphone 5S Ini Udah Cukup Tinggalan Dan Gak Layak Apalagi IOS Ini Udah Nggak Dapat Update Lagi Dari Tahun 2012 Kalau Masalah 2018 Kalau Masalah Dan Sudah Berhenti Di IOS 12 Jadi Gak Mendapat Lagi Update Keamanan Gimana Ya Yang Saya Rasa Jika Orang Orang Penduli Tentang Keamanan Meskipun Ada Peribahasa Tidak ada Sistem Yang aman Tapi Seengkaknya Selalu Perbaiki Apabila Udah Gak Ada Update Lagi Dari Pihak Apalagi Udah Gak Ada Perbaikan Lagi Dari Pihak Apple Dalam hal Ini Mungkin Akan Lebih Riskan Lagi Jika Ada Update Meskipun Ada Update Itu Menjamin 100% Aman Oke Sekian Bahasan Mengenai iPhone 5S Dari Saya Dan Kesimpulannya Ada Di Teman-teman Sekalian Atau Masih Layak Atau Nggak Hanya Kesimpulan Dari Saya Ini Udah Gak Cocok Di Saya Sebagai Device Utama Dan Hanya Cocok Di Sebagai Yang Seperti Saya Jelaskan Tadi Dan Terima Kasih Wassalam